Tim PPS Kejati Jambi sidak monitoring evaluasi proyek strategis Kota Jambi, salah satunya pembangunan pedestrian dan drainase di bahu jalan Jenderal Sudirman Tehok. Pembangunan pedestrian dan drainase di bahu jalan Jenderal Sudirman Kota Jambi menjadi sorotan tim Kejati Jambi. Proyek pedestrian sepanjang 2,7 km dengan kedalaman 1 meter dan lebar 3 meter dari bibir jalan. Dibangun pedestrian di kawasan tersebut salah satunya merupakan jalan utama gerbang masuk Kota Jambi dari bandara. Dijelaskan Lexi Fatarani, kasih pengum Kejati Jambi, ditemukan pengerjaan dengan hasil plus minus namun masih dalam kewacaran. Diharapkan pemasangan lantai pedestrian menggunakan batu andesit atau yang tahan lama serta tidak mudah pecah. Terhadap pekerjaan pedestrian di Kota Jambi, terutama di jalan Jenderal Sudirman Tehok, Kota Jambi, tim menemukan beberapa pekerjaan yang memang dibuat pemasangannya di lapangan, tidak pre-cash. Rupanya setelah kita cek dari hasil kontraknya memang seperti itu, dan kita sarankan supaya pemasangan pedestrian atau batu alam di atasnya berupa andesit dan rapi. Karena lokasi pedestrian itu seringkali kita jumpai dibuat parkir kendaraan bermotor. Oleh karena itu kontraktor mau tidak mau harus membuat pekerjaan di atas rata-rata. Perlu diketahui pembangunan pedestrian dan drainase di jalan Jenderal Sudirman Kota Jambi sudah berjalan dari bulan Juni lalu dan ditargetkan selesai pada bulan Desember tahun 2021. Iqbal Jek TV melaporkan